Adelia Wilhelmina, istri musisi Pasa Ungu, kurang beruntung ketika menginvestasikan uangnya di bisnis konveksi milik sahabatnya. Adel, sapaan akrabnya, menginvestasikan uang cukup banyak untuk bisnis tersebut. Mulanya berjalan lancar, namun, lama-kelamaan Adel sama sekali tidak menerima uang sepeserpun dari usaha yang dijalankan oleh sabahatnya. Ia menunggu itikat baik dari sahabatku ini. Jadi aku tuh jadi investor, aku ikutan usaha bareng, kata Adelia Wilhelmina ketika ditemui di kawasan Warung Buncit, Jakarta Selatan, Minggu, tanggal 14 Juli tahun 2024. Adel menuntut agar sahabatnya mengembalikan uang yang ia investasikan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Kerugian lumayan besar banget, ia sampai miliaran rupiah. Aku dan saudara sama temanku terlibat di bisnis ini, sambungnya. Adel tak menampik menginvestasikan uang miliaran rupiah itu mulanya tanpa diketahui sang suami, Pasa Ungu. Awalnya memang enggak bilang sama Mas Pasa, cuma karena sudah kena tipu, mau enggak mau bilang, katanya. Mas Pasa kaget pasti, cuma dia menyerahkan ke aku mau gimana penyelesaiannya, mau jalur hukum apa baik-baik. Cuma aku memilih untuk menunggu itikat baik dulu, jelasnya. Cuma kalau terlalu lama aku takut orang lain yang dirugikan juga. Tapi belum tahu harus gimana, sambungnya. Adel dan Pasa Ungu sudah bertemu rekan bisnisnya. Mereka sudah membahas perjanjian pengembalian uang. Sudah ada uang yang dikembalikan 500 juta rupiah dan 2x2 juta rupiah. Masih jauh dari uang aku. Aku cuma mau uang kembali aja kalau memang keuntungannya gak bisa aku dapetin, ujar Adelia Wilhelmina. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.